Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara menambahkan layar akhir pada video agar video kita tersebut itu bisa trending atau bisa dapat dilihat mengikuti video yang kita tautkan ke dalam video tersebut nah langsung saja pertama-tama kita masuk di aplikasi Chrome nah kemudian kita masuk di aplikasi YouTube studio jadi kalian harus mengakses melalui aplikasi Chrome kemudian masuk di link YouTube studio dan tentunya agar bisa tampilan seperti ini kalian harus mengatur dengan menggunakan layar desktop supaya tertampil seperti ini dan bisa diakses seperti layaknya di desktop nah pertama-tama kalian klik ke ikon video di bawah menu dashboard channel ada di sini klik video Oke sudah klik seperti ini nah satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa jika kalian ingin video tersebut trend kalian harus mencari video video yang punya sudah banyak dan memasukkan video yang menurut kalian punya kurang agar video yang punya kurang itu bisa banyak mengikuti video yang punya banyak nah saya disini mencari video saya yang punya banyak Oh saya coba cari disini Oh saya punya video yang baik itu mengenai jupang jupang saya cari dulu nah disini saya miliki video kemudian saya klik kemudian klik tanda pena untuk partinya edit atau detail nah kemudian kalian tunggu nah kemudian akan muncul seperti ini nah jadi disini kita akan diperlihatkan dari beberapa kolom seperti ini kemudian kalian Scroll bagian kanan dan disitu ada tak tulisan layar akhir nah ada tulisan layar akhir itu kalian klik nah maka tampilannya seperti ini sebelumnya saya sudah menambahkan layar akhir jadi bagi kalian yang ingin menambahkan nanti akan muncul seperti ini kalian klik saja jika tombol oh biru seperti ini kalian geser ke sebelah kiri dan kemudian klik bagian yang ketiga yang pertama kan ada upload terbaru artinya kalian direkomendasikan untuk memasukkan video yang terbaru kemudian yang kedua itu terbaik untuk penonton jadi yang menurut kalian baik untuk penonton kalian bisa masukkan kemudian kemudian ketiga itu kalian bisa memasukkan yang secara acak yang menurut kalian ingin dimasukkan terutama yang menurut kalian yang viewnya kurang itu bisa kalian masukkan kemudian klik tombol pena untuk memilih video nah jadi seperti ini kalian bisa bebas memilih video dan ini adalah video saya nah kemudian dengan satu jika kalian bisa ubah dengan klik penna ini dan kemudian eh pilih salah satu via jadi saya disini sebarang saja nah setelah kalian memilih seperti itu maka di bagian pojok kanan ada tulisan simpan jadi kalian bisa klik simpan maka akan tersimpan dan akan terlihat pada saat oh pada saat kalian menempatkannya dan akan dilonton oleh orang lain oh di sini saya tidak akan simpan karena saya masih membutuhkan video yang sebelumnya akan tetapi itulah tadi tutorialnya agar kalian bisa menambahkan layar ekrib pada video jadi oh setelah itu kalian simpan karena saya tidak simpan saya hapus perubahan saja karena ini hanyalah salah satu contoh oke nah pada saat kalian sudah klik simpan maka sudah tersimpan dan akan terbukti dan bisa kalian cek di youtube kalian rekomendasi video yang akan kalian masukkan nah sekian dari saya semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati